Selamat ulang tahun kami Kecebo Wispa hondot ya Harapan terbesarku di tahun ini Cuma satu, Ya Allah sembuhkan kakiku Kembalikan kakiku normal seperti dulu lagi itu Itu adalah harapan terbesarku Selamat ulang tahun kamu Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun kamu Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Sirolu Hai guys Hai 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 Kembali lagi bersama kita si duo abang ini Imam Official Twin Aduh pak Ini sebuah kehormatan buat saya Ini kehormatan Jadi Setelah sekian lama Dua minggu Nanti penjelasannya di belakang Sambil makan gitu Jadi 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 Kenapa disini ada Nasi Tumpeng Nasi Tumpeng Kuning Nasi Tumpeng Kuning Jadi Alhamdulillah tahun ini Umur dia semakin bertambah atau berkurang? Berkurang? Berkurang ya Berkurang tapi Angkanya bertambah Terus 24 tahun Yes Alhamdulillah banget Aku bisa ngomong ya Jadi Harapan di umur Bapak yang bertambah Jadi 26 Eh 24 ya 24 18 13 Lo jangan biar Oke jadi Ini 24 tahun aku Ini ulang tahun yang ke 24 lah ya Buruan pak durasi Banyak banget pengalaman yang udah aku dapetin Semenjak aku kerja Atau bahkan Semenjak aku pergi dari rumah Ya kan Keluar dari rumah dan Merantau gitu Intinya banyak story banyak cerita banyak pengalaman Banyak banget pengalaman yang berharga Dari mulai susah Seneng sedih Sakit Udah pernah kurasain sendiri Mungkin kayak ada saudara-saudaraku gitu kan Ada lah saudara-saudara Mungkin karena Aku tipe orang yang kalo sakit pasti ngadinya ke saudara gitu kan Oh iya bukan ke saya ya Bukan ke orang tua Apalagi ke Ilvan gitu Aku gak mau orang tua Bukan ke orang tua Bukan ke orang tua Karena aku gak mau orang tua itu jadi geban atau pikiran Apalagi kita posinya lagi jauh kan Tapi jujur Jujur ya Meskipun kita enggak cerita ke orang tua Secara lah ikatan orang tua ke anak pasti kuat Iya bener banget Dia tau Mereka tau apa yang kita rasakan tanpa kita mengasih tau Nah betul banget Itulah kehebatan orang tua Terus ini Jadi aku gak minta Aku gak apa ya Gak minta Gak minta Gak minta gak kode-kodean lah Intinya gitu Terus sama kakakku dibikinin nasi kuning Kebetulan Alhamdulillah juga Ada reseki Terus Aku baru aja beli motor Ini kedua kalinya di umurku aku beli motor Waktu itu di umur 17 tahun aku udah pernah beli motor Yang pertama itu waktu booming-boominya motor pit Terus motornya itu sama kakakku Aku jual ke kakakku Karena waktu itu aku mikir kayak udah aku pengen ganti ke mobil Eh cuma di tengah perjalanan ternyata belum mampu Ya udah aku balik lagi beli motor lagi Ya itulah kita yang merencanakan Tuhan yang berkehendak Ya yang menentukan Ya gitu Alhamdulillah sih Maksudnya diberi reseki lagi Amin Terus Ya udah itu Di umur aku yang 24 Alhamdulillah punya motor lagi Alhamdulillah juga kita sudah punya pekerjaan Ya Alhamdulillah kita Jadi 2 minggu terakhir ini kita sudah bekerja ya Fan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kayak Bukannya kita mengabaikan Youtube Cuma Kayak Wow belum makan Jadi Kayak lebih fokus ke kerja dulu Cuma ada beberapa video yang belum kita edit Karena kita pulang kerja mulia ya capek ya Fan Bener banget Yaudah Sekarang kita saatnya madang ini nasi kuning Mempotong tumpeng Spesial buatan dari Kakakku Nama Novi Iya Mba Novi Ayo Pak burun Pak saya lapar Ini buat kamu Saya bagikan Nggak mau Jadi disini tuh adisiannya ada Ini Mie Sayur mie Sayur mie Ada Orek tempe Sama telur balado Bener banget Ada yang kurang deh Pak Iya kerupuk Ya udah nggak apa-apa nih Aku potong tunggu Bismillahirrahmanirrahim Langsung plok ya Bentar Jadi karena kakakku lagi pergi Ini dikontrak di rumah Kita menguasai gitu ya Iya kita menguasai karena kedua orang Oke sekarang saatnya madang Sebelum madang Jangan lupa Oh iya sebelum Aduh Lepotan Lama nggak bikin video Sebelum madang Jangan lupa Like, comment, share, subscribe Dan dukung terus channel kami Yang paling penting jangan pernah di-skip Inglannya Meskipun jarang upload Tetap nggak dukung Ya tetap tonton Karena kita butuh duit Astagfirullahaladzim Ditonton aja nggak selalu Saatnya madang Kalo akan dulu ciri kita apa Fan Madang Sama madang mati Bismillahirrahmanirrahim Apa tumpangnya dulu pak Oh Ini tumpangnya Harusnya pasti buat kamu Fan Kok saya? Ya oh nggak ada orang lagi Nih apa nanti kamu Kamu orang yang pertama aku kasih tumpang Ayo di sini Ayo di sini Ayo bang Bismillahirrahmanirrahim Madang Lembut Masak Keduri Ditambah mie Ini nasi tubuh sederhana Tapi rasanya luar biasa Alhamdulillah lah kan Sipuh 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 Menurutku ya 24 cvpn Umburyak Saat sini Oh iya saya belum tanya harapan Bapak di umur ini apa? Harapannya banyak banget, tapi untuk saat ini kayak belum pengen menikah belum Mungkin di luar sana banyak ya di umur 24 tahun kayak udah mikirnya pengen nikah Tapi aku kayak belum lah ntar nunggu bener-bener aku makan dan gak ngerepotin keluarga lagi Meniti karir lagi dululah intinya begitu Ini kalau di Jawa ya biasanya di kampung kita tuh bikinnya nasi among-among Iya ada sambal kedele Jadi kecuma aku itu banyak banget anak kecil Pada bocil Terus Alhamdulillah kita ketep terima kerja Itu berdua-dua ya Wan Jadi pertamanya aku ngelamar sama Irvan Pertamanya itu ngelamar di perusahaan minuman jeruk lah Iya Ternyata belum diterima kan Setelah itu aku ngelamar lagi di online shop ya Wan Alhamdulillah diterima Pas sudah hampir jalan satu minggu aku kerja di online shop Yang di perusahaan jeruk Enggak ada satu minggu nih ya Enggak ada ya Enggak ada Enggak ada Iya enggak ada lah Empat hari lima hari ya Wan Itu dari pihak perusahaan yang apa Lemon jeruk itu WA katanya Masih minat gak untuk bekerja Kalau masih besok bisa datang kerja gitu kan Cuma aku kayak Yaudah lah udah nyaman di online shop gitu kan Terus Bossnya itu yang aku paling senang bossnya baik Baik Terus temen-temennya juga baik Makanya aku kayak nyaman disitu Yaudah aku lanjutin disitu Yang di online shop aku Enggak dulu Karena udah pernah gak diterima sih Terus Terus Kerja paling nyaman itu Kalau bossnya baik ya Wan Kayak enggak Ya Cuma kalau kita salah baru boleh Cuma kalau yang baik itu Itu yang bikin nyaman itu kayak gitu Apalagi temen-temennya gak toxic Kayak Temen-temennya juga ngerangkul kita sebagai Karyawan baru gitu ya Sama-sama orang Jawa gitu kan Iya Terus kayak aku sendiri Paling suka tuh Kerja tuh partnernya banyak Iya Bener deh Jadi kalau kita Kayak enggak apa sih Gak bosen maksudnya Masih Ketemu banyak orang gitu loh Soalnya Di tempatnya di tempatnya ada 3 lantai Empat Empat ya Oh empat Kita kerja di lantai dua ya Wan Lantai satu ada lantai dua ada lantai tiga ada Alhamdulillah banget sih Hmm 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 Apaan 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sembukan kakiku Kembalikan kakiku normal seperti dulu lagi itu Amin Itu adalah harapan terbesarku kayak Setiap aku sholat Aku selalu berdoa ya Allah Sembukan kakiku Ya Allah Sembukan kakiku Aku ingin kembali normal itu Soalnya Jujur aku kayak Kayak ngerasa sakit Kayak apalagi Kalau kerja pulang kerja Ya agak terganggu Waktu kerja kan kerjanya Ya namanya kerjanya pasti ada capeknya ya Wan Mungkin kayak aku ngerasa kakinya linung gitu Aku pernah kerja Aku kerja aja pakai sepatu terus Nah Aku tuh kayak pernah pas jalan tuh kayak kakinya sakit banget Terus aku Hmm Ya Allah Sampai Motong sendal terus aku buat ganjal tuh sepatu Jadi biar tinggi Soalnya kalau tinggi Lumayan gak sakit Tuh Untungnya gitu Haa Gila aku gak mau sedih sedih lagi Oke Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini Kita mau menghabiskan ini pelan-pelan Soalnya aku tau event tuh rakus banget Oke Makasih buat Tapi aku agak teru juga Iya lah namanya juga kerja Hmm Oke makasih buat semuanya Satu Dua Tiga Bye Jangan bosun-bosun sama video kita Tidak Uaah Wow 5 MEN 3 MEN MEN Terima kasih sudah menonton!